Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebutkan BMKG telah memberikan peringatan dini potensi hujan lebat yang disertai angin kencang dan kilat petir dari tumbuhnya bibit siklon baru. Cuaca buruk diprediksi bisa meluas hingga ke Cianjur serta Baten. Kemarin kami sudah memberikan peringatan dini potensi hujan lebat bisa disertai angin kencang dan bisa disertai kilat petir. Terutama angin kencang yang perlu diwaspadai karena sejak kemarin kami mendeteksi tumbuhnya bibit siklon yang baru. Bibit siklon ini yang berpotensi untuk mengakibatkan cuaca ekstrim tadi karena hujan lebat, kilat petir, angin kencang. Dan ini diprediksi berdampak selain di Sukabumi bisa juga meluas di Cianjur kemudian sampai ke Garut serta di Banten Selatan. Potensinya seperti itu. Oke mungkin terakhir gue ada gembo untuk masyarakat supaya lebih waspada terkait daerah cuaca ini? Ya karena prediksi ini akan berlaku hingga tanggal 8 Desember bahkan mungkin berlanjut 9 Desember. Sehingga kepada seluruh pihak dan masyarakat yang berada di zona tadi yang kami sebut agar waspada hati-hati ya. Karena jalannya juga sulit, licin, tebing-tebingnya mudah longsor. Perhatikan peringatan dini dari BMKG. Kalau ada peringatan dini cuaca ekstrim lebih baik menghindar dari bantaran sungai dari lareng-lareng tadi. Demikian headline news saat ini. Headline news berikutnya akan hadir. Satu jam datang saat lagi program Selamat Pagi Indonesia. Kami lanjutkan untuk...